Intro Mana bu kopinya? Ya ini kopinya bang Ya makasih ya Aduh Kalo ngopi harus begini enak Aduh Kayak ngopi segala Emang kenapa kalo orang ngopi? Nih lo ngasih tau nih gue lagi bawa kendi nih Jis Jis Gua lagi bawa kendi nih Kendi nenek moyang gua Harganya ratusan juta Ya udah Gua tau Gua tau gak nih Ini bulan tujuh turunan lagi Lapan turunan Jis Dengerin gua ngomong dong Gak ini dengerin Udah setahun lu ngopi aja Eh Kan yang lu diupin nih Duh lu sih ngajak ngomong Gua yang disini hidup nih yang gua minum Ceng-cengnya lu Ini lo harus tau ini Ini harga kendinya ratusan juta Jis What? Hah? Yang beneran Beneran Pecahin deh begini dong Mbak Maaf Maaf ya Saya gak aseng aja Mbak Ini tuh harganya ratusan juta Mbak Ini tuh gak ada lagi barangnya Ini tuh punya nenek saya dulu Mbak Iya apa-apa Saya langsung aja Langsung aja Langsung aja Gimana Jin Nanti gua Jin Ah Ngomong lu lu Cik lu Gua lagi marah-marah Gua kasih kopi Lah nenek gua marah-marah gua kasih kopi diem Ya beda lu sama nenek lu Oh lu pikir gua nenek-nenek Mbak gimana Mbak ganti gak Mbak Oke Mbak saya mau ganti Nanti kalian berdua ikut ke rumah saya aja ya Gimana? Tapi gimana itu? Iya nanti saya ganti kok Mbak beneran Saya janji Oh saya diganti Ntar ambil saya aja Ganti Ganti Iya Iya yang mau ganti aja Ya udah Don't stop Aduh lu nih jadinya nih Kalo kata lagi wajak ngomong nih Kata bakalan pecah Ini gua Oh ngomel aja lu Ngomel aja Ngomel aja Ini dibawa kemana ini Mbak saya Mbak? Oke Lu tenang ya Lu kan minta ganti Dia mau gantiin Iya sayang Iya sayang Iya sayang Iya sayang Ini dibangin Mbak Nah jadi disini tuh Namanya rumah tanah liat Citra Lu mau digantiin Eh disuruh liat rumah Tanah liat Apa tanah liat? Bahkan dia minta ganti Iya jadi disini itu tuh Rumah edukasi yang melestarikan seni dan budaya bangsa Indonesia bang Jadi Kita bikin bikin kendini Seperti ini nih Disini ada membatik juga Jadi nanti pakenya Tanah liat gitu Jadi kendini lagi Iya bener Maksudnya Keramik yang tadi lu punya mau digantiin Oh gitu Emang ada? Iya ada bisa nanti Udah kita masuk aja yuk Langsung ke dalam Nah Mbak kita mau dibawa kemana nih? Nah ini nih Bang Aziz nih Ini contoh-contoh hasil karyanya Yang udah jadi Jadi kalian boleh lihat Jadi ini Ini Hasil-hasil karyanya Hasil karya yang Sudah jadi Jis Ada ula Mana? Tuh Ular ula lo Jis Apa? Pak Bi? Kan biru Jis Nah ini jadi yang udah jadi Iya bener Ini tanahnya nih Kak Ini bukan dodol ya Kak Ya bukan coklat ya Nanti kalian buka-buka dimakan lagi ya Hasil karyanya tuh Lihat pilih gambar apa ini? Jep 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 Bukan Nah Mbak Selain Membuat ini Apa lagi yang dibikin? Nah disini tuh Ada batik juga nih Kak Nih batiknya Contoh-contoh batik tulisnya nih Nah selain karyawan yang bikin Yang datang kemari siapa aja? Jadi anak-anak sekolah gitu Bang Anak sekolah? Iya bener Anak-anak SD Anak-anak sekolah perlu bikin Main kotor-kotoran gini sih Mbak? Sebenernya tanah liat ini walaupun kotor Tapi Hasilnya itu Manfaatnya banyak banget loh Bang Ada manfaatnya? Banyak Yang pertama bisa halusin kulit Nanti kalo bikin tanah liat bisa lebih halus lagi Terus yang kedua Bisa Melatih motorik Anak Bang Jadi nanti kalo anak-anak yang Tulisannya belum rapi Main tanah liat ini bisa rapih tulisannya Gitu ceritanya Oh gitu Iya Nanti kita bisa belajar dong ya? Bisa dong nanti kalian bisa bikin disini Hmm cara bikinnya dimana emang? Nah nanti untuk cara-caranya Aduh Ubin 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 Ya kalo udah di Jakarta mah Udi Iya Dimana Mbak? Pembuatannya? Nah nanti pembuatannya ada di belakang nih Mbak Ada juga pembuatannya? Iya ada Dari proses awalnya Dari packing sampai jadi seperti ini Sampai bikin karyanya juga Oh jadi ini awalnya belum jadi begini? Belum Ini tanah biasa Kenapa disebut tanah liat? Kenapa? Karena diliatin Karena diliatin Karena diliatin Bener 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 Oke tanah liat Yaudah Mbak Ayo kita kerasauannya yuk belakang Yaudah Yuk Anak-anak yang belajar disini ya semuanya ya Iya Nah ini namanya membatik Nah ini hasil karya yang mereka biasa keriain Iya Wah boleh lah belajar Iya boleh dicoba dulu Caranya gimana caranya? Ya cara pengambilannya Jangan terlalu banyak kalau kamu Ya jangan terlalu penuh ya Ya pengambilannya sedikit aja Nah itu panas seti-hati ya Bang Tinggal ikuti pola aja Nah kalo datang kemari itu Belajar itu gratis atau bayar? Kalo itu sih memang ada biayanya sih Bang Oh gitu ya Ya tapi murah kok disini Sekali datang apa bayar bulanan? Jadi kalo itu Tergantung ada paketnya nih Mbak Ada untuk ekstra kulikuler Bisa bertahap 12 kali pertemuan Atau sekali retang aja gak apa-apa Kalo sekali retang kesini juga gak apa-apa sih Jadi gak usah ekstra kulikuler gak apa-apa Kalo untuk ekstra kulikulernya 12 kali pertemuan itu 800 ribu Oh 12 kali pertemuan kok Murah banget kan 800 ribu Di rumah tangan liat Sitra Iya Dua kali pertemuan tuh 12 kali 12 kali 12 kali lu bayangin Iya Kalo kalinya kecil kalo kalinya gede Eh Lu pikir kali cilirum Nah ntar nih kalo misalnya mereka nih Abis melakukan hal ini Mereka bawa nih Iya Jadi hasilnya mereka bawa pulang lagi nih Buat oleh-oleh ke rumah gitu Bang Mbak ini dicuci lagi gak ini? Ini Jadi ini kan proses pencantinan sama pewarnaan Nah ini setelah itu ada proses pelorodan malam Atau penghilangan malamnya itu sendiri Mbak Namanya malam ini Iya itu namanya malam ya Bukan Bukan capot ya Bukan gula merah Bukan gula merah Oh makanya Jis Bukan sih Nah kalo itu itu namanya proses pembuatan Dengan menggulakan hija putar tuh Bang Bikin tembikar bisa Tembikar Jadi alatnya Iya Boleh dong belajar Nah sebelum kita bikin keramik ini Lu pake celembu dah Celemek Ya kan gue gak enak ngomongnya Celembu lebih cukupi Nah guys Selain teknik putar Sebenarnya teknik pembuatan gerabah itu ada banyak loh Misalnya teknik pilin Yaitu membentuk tanah liat dengan bentuk dasar dipilin menyerupai tali Ada juga teknik pijat Yaitu membentuk gerabah dengan memijat tanah liat langsung menggunakan tangan Tapi teknik putar memang yang paling populer guys Dan paling sering digunakan Kan setiap pembuatan itu kan tergantung daripada Untuk bentuknya Nah kali ini untuk bikin apaan aja nih Nah kalau ini Ini tuh tanah liat murni ya kak ya bang Jadi sudah aman nih bang Sudah di uji liat di Sukovindo Jakarta Jadi jangan takut nih bang mbak Kalau untuk penemen tanah liat ini jangan takut kotor Jangan takut iritasi atau gatel-gatel Karena sudah bener-bener murni gitu Oh gitu Terus asalnya dari mana tuh mbak Nah ini produknya ini kita olah sendiri di Bogor Olah sendiri? Iya bener Jadi kan biar gue bener-bener aman tuh Nah kalp aja semua tau nih Ini kan seribu gram Harganya murah banget nih pok Ini cuma 25 ribu doang bang Iya bener Iya mahal lah Mau dimana murah lah jis Nah gue beli tanah semetra ini joh Ape 10 ribu Beda lah Itu kan lu harus dulu Beli tanah Ini mah tanah liat beda Kamain Mau ngapain? Bukalah Maksudnya lu mau bikin gue gini Aduh Aduh Ayo so bisa lu Ini kita belajar dulu ya Iya Saya tantangin ya Kalian berdua harus bisa bikin terbikir kaya tadi Ikea Bya